Selamat datang kembali pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Kali ini kita akan menuju ke materi yang ketiga yaitu modul 1, mengenal diri sendiri. Pada modul 1 ini Anda akan mempelajari tentang persiapan memfasilitas siswa-siswi Anda dalam mempelajari modul 1 yang terdiri dari pembahasan tentang identitas diri, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, dan kepercayaan diri terhadap tubuh. Pada akhir modul ini Anda diharapkan mampu memfasilitas siswa-siswi Anda dalam membangun landasan identitas pribadi mereka dengan merenungkan kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka. Mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang positif sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Mempelajari perubahan fisik, perasaan, dan sosial yang terjadi pada tubuh mereka selama pubertas, dan bagaimana mereka saling mendukung dan menjalani perubahan tersebut dengan optimis dan penuh percaya diri. Mempelajari cara mempertahankan pencitraan tubuh yang positif saat mereka melewati pubertas, tanah masuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat di media dan terhindar dari jebakan berpikir negatif. Klik topik yang terjadi di modul ini untuk membuka kegiatan konten e-learning. Selamat belajar. Berhatian setelah menyelesaikan modul ini, klik tombol mark complete untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Pertemuan 2, pengantar modul 1. Pada pengantar modul 1 ini, Anda akan mempelajari dan bersiapan untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mempelajari serangkaian pertemuan yang ada di modul 1 ini dan berbagai kiat-kiat untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda selama mempelajari modul ini. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH Pertemuan 2, pengantar modul 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 2, pengantar modul 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk Memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 1. Mempraktikan kiat-kiat memfasilitasi modul 1. Pagi ini, Pak Bondan sedang mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1. Mengenal diri sendiri kepada siswa-siswinya. Sebelum memulai memfasilitasi pembelajaran modul 1, Pak Bondan harus mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari 4 tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1 kepada anak-anak ya? Untuk mengetahui gambaran umum pertemuan ini, berikut beberapa pertanyaan yang dapat aku tanyakan kepada diri sendiri. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Seberapa yakin Anda berbicara kepada siswa-siswi tentang masing-masing tema tersebut? Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri Anda? Dua, apakah Anda ada tema yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Apakah ada materi yang tidak Anda setujui secara pribadi? Bagaimana Anda akan mengatasi ini? Ketiga, apakah Anda memiliki materi yang dibutuhkan untuk masing-masing pertemuan? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menyesuaikan kegiatan akar sesuai dengan materi yang Anda miliki? Kemudian, di waktu luang, Pak Bondan merenungkan pengalaman remaja dan pubertasnya yang pernah ia alami sendiri sewaktu muda. Pak Bondan juga mendiskusikan hal-hal tersebut dengan rekan kerjanya yang ia percayai untuk membantunya memperoleh informasi. Oke, sewaktu saya muda, bagaimana perasaan saya menjalani pubertas, ya? Hai, Pak Bondan. Apa yang sedang kamu lakukan? Eh, burat, nak. Bu, saya akan mengajar PKH minggu depan tentang pubertas. Saya ingat, dulu waktu remaja, jarang membicarakan tentang topik ini dengan orang dewasa. Saya agak ragu anak-anak mau terbuka bicara ini dengan saya. Iya, Pak. Dulukan topik ini sering dianggap tabu. Tapi sekarang, anak-anak mungkin sudah banyak mendapat informasi ini dari berbagai sumber daring. Banyak pula yang sudah mengalaminya. Jika kita bersikap terbuka, saya pikir anak-anak juga akan mau bersikap terbuka pada kita. Saya siap jika Pak Bondan perlu masukan dari saya. Begitu ya, Bu. Terima kasih banyak atas dukungan, Bu Ratna. Saya jadi merasa lebih percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Bersiaplah untuk menghadapi kenyataan bahwa siswa, siswi, atau bahkan diri Anda sendiri mungkin menemukan beberapa tema yang dibahas dalam modul 1 sebagai sesuatu yang canggung atau memalukan. Selalu ingat bahwa cara terbaik untuk mempersiapkan siswa, siswi untuk menjalani masa pubertas dan remaja adalah dengan memberi mereka informasi faktual sebanyak mungkin. Sehingga jangan tergoda untuk menghapus informasi atau mengubah pesan-pesan utama apapun. Selanjutnya, Pak Bondan menggunakan beberapa strategi untuk mendukung siswa-siswinya dalam menyelesaikan modul 1. Ada pun strategi yang disarankan dan tidak disarankan untuk dilakukan Pak Bondan dalam memfasilitasi siswa-siswinya sebagai berikut. Klik step icon untuk informasi lebih lanjut. Strategi yang disarankan untuk dilakukan 1. Berlatih memimpin sesi atau berbicara dalam pertemuan dengan rekan kerja sebelum pertemuan berlangsung 2. Minta orang lain atau tenaga ahli profesional di bidangnya untuk mendukung Anda untuk memfasilitasi tiap-tiap pertemuan yang Anda rasa sulit atau sensitif 3. Bahas tema-tema yang canggung menggunakan selera humor yang baik. Tidak ada salahnya untuk tertawa Strategi yang tidak disarankan untuk dilakukan 1. Menghindari tema tertentu hanya karena itu membuat Anda atau siswa-siswi merasa tidak nyaman 2. Meminta siswa-siswi untuk membagi informasi pribadi yang dapat mengibatkan mereka dibully 3. Mengolok-olok siswa-siswi apabila mereka mengutakkan jawaban yang salah 3. Bagaimana cara terbaik Anda mempersiapkan diri untuk memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai pubertas dan remaja 4. Meminta siswa-siswi untuk mencari informasi melalui media masa 5. Meminta siswa-siswi membagi informasi pribadinya sebagai contoh pelajaran 5. Memberikan informasi faktual sebanyak mungkin tanpa menghapus atau mengubah pesan-pesan utama apapun 6. Memberikan informasi sebanyak mungkin dengan memperhatikan kaedah pesannya 6. Jawabnya adalah 7. Memberikan informasi faktual sebanyak mungkin tanpa menghapus atau mengubah pesan-pesan utama apapun Di bawah ini, manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 1? Pilih 3 jawaban yang tepat Selamat Anda telah mempelajari materi pertemuan 2 Pengantar modul 1 Klik step icon untuk informasi lebih lanjut Persiapan memfasilitasi modul 1 Modul 1 mengenal diri sendiri adalah perjalanan awal pendidikan keterampilan hidup siswa-siswi Dimulai dari mengenal identitas pribadi mereka Mengekspresikan emosi pencitraan tubuh yang positif dan menjalani pubertas Ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda dalam mempersiapkan diri untuk mengajar modul 1 Antara lain 1. Seberapa yakin Anda berbicara kepada siswa-siswi tentang masing-masing tema tersebut Apa yang Anda dapat melakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri Anda 2. Apakah ada tema yang membuat Anda merasa tidak nyaman Apakah ada materi yang tidak Anda setuju secara pribadi Bagaimana cara Anda akan mengatasi hal ini 3. Bagaimana apakah Anda memiliki materi yang dibutuhkan untuk masing-masing pertemuan Jika tidak, bagaimana Anda bisa menyesuaikan kegiatan agar sesuai dengan materi yang Anda miliki Kiat-kiat memfasilitasi modul 1 Ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 1 Yaitu yang disarankan untuk dilakukan 1. Berlatih memimpin sesi atau berjalan dalam pertemuan dengan rekan kerja sebelum pertemuan berlangsung 2. Meminta orang lain atau tenaga alih profesional di bidangnya untuk mendukung Anda Untuk memfasilitasi tiap-tiap pertemuan yang Anda rasa sulit atau sensitif 3. Bahas tema-tema yang canggung Menggunakan selera humor yang baik, tidak ada salahnya untuk tertawa Pertemuan 2 Pertemuan 2 Identitas saya bagian 1 Pada pertemuan ini Anda akan mempelajari mengenai identitas saya bagian 1 Dimana pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk mempunyai siswa-siswi dalam memahami apa itu identitas Hidup tidak selesai